PDIP melihat ada tekanan dari pihak tertentu melalui proses hukum dalam kasus mundurnya Erlangga Hartarto. Sementara Presiden Jokowi Dodo membantai ku cawe-cawe terhadap mundurnya Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga Hartarto mendadak menyatakan mundur dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Merespons mundurnya Erlangga, PDIP menilai ada tekanan melalui proses hukum oleh pihak tertentu terhadap tokoh partai politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut, tekanan melalui proses hukum juga terjadi pada kader-kader PDIP. Hasto bilang hal ini terjadi jelang Pilpres 2024. Sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya, ketika sebelum Pilpres itu berlangsung. Bahkan tekanan-tekanan itu juga masih terjadi. Yang dialami wali kota kami, Ibu Ita misalnya, itu ketika Pilpres juga menghadapi hal yang sama. Dan ketika berbagai upaya akomodatif itu sudah dilakukan, ternyata pada akhirnya tetap. Maka ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagaimana kita harus betul-betul kokoh menghadapi tekanan apapun, ya kita harus kuat. Forum 98 melawan juga melihat indikasi pemerintah melakukan intervensi terhadap partai politik melalui hukum sehingga partai tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Menurut Forum 98, mundurnya Erlangga diduga karena keputusan politiknya berseberangan dengan Jokowi, salah satunya di Pilkada Serentak. Sekian banyak kasus-kasus intervensi partai politik melalui hukum yang digunakan sebagai senjata politik. Bahkan untuk kasus yang sama, kasus Golkar, di awal tahun ini sebelum digelarnya pemilihan presiden, kita tahu kecenderungan kepemimpinan Erlangga tidak mendukung pilihan Presiden Jokowi. Tapi ketika dihadapkan pada proses hukum, ia beralih memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Dan sekarang, meskipun ia telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres, tampaknya itu juga diuji dengan prospek sikapnya pada kasus Pilkada Serentak. Dan ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo membantah tudingan cawe-cawe dalam kasus mundurnya Erlangga. Jokowi menyebut mundurnya Erlangga merupakan urusan internal partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito. Tanyakan, jangan apa, saya mencampuri internal partai. Tidak ada.